Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Epra kali ini kita kedatangan kembali satu buah handphone servisan yaitu handphone Oppo A16 handphone ini mengalami terkunci akun Gmail ya teman-teman ya bahasa kerennya itu ya terkunci FRP ya oke untuk memperjelas apakah benar-benar handphone ini terkunci akun Gmail mari kita lihat langsung ya teman-teman ya pertama-tama kita pilih bahasa Indonesia selanjutnya kita klik berikutnya yang ada di bawah ini selanjutnya lalu kita pilih wilayah kita pilih selanjutnya dan disini kita pilih checklist yang ada di bawah ini kita checklist ya dan muncul tombol berikutnya lalu kita koneksikan handphone ini menggunakan wifi atau tethering ya berhubung handphone ini sudah saya sambungkan dengan internet kita next saja oke memeriksa update ya kita tunggu saja sampai nanti muncul tampilan baru lagi dan muncul tampilan tunggu sementar dan ada tulisan salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin memeriksa update proses ini mungkin perlu beberapa menit oke kita tunggu saja dan memeriksa info dan bisa kita lihat handphone ini meminta kata sandi ya teman-teman memang proses awalnya memang meminta kata sandi ya tetapi yang punya handphone ini juga lupa dengan akun gmailnya ya bisa kita close kita klik tombol silang yang ada di sebelah kiri pojok ya kita klik lalu ada tulisan memeriksa info kita tunggu dan bisa kita lihat handphone ini meminta verifikasi akun anda memang betul kita lupa dengan akun gmail ini sekarang tugas kita akan membuka handphone ini oke pertama-tama kita back kembali gambar orang kecil ya di sudut sebelah kanan atas kita klik oke kita aktifkan tombol aksesibilitas yang ada di sebelah kanan ini selanjutnya kita ketuk agar hidup yang nomor 2 ini kita pilih oke kurang kita tekan lagi maka muncul tampilan tollback seperti ini selamat datang di tollback oke sekarang kita inputkan huruf L terbalik ya teman-teman ya kita huruf L kita kombinasikan huruf L lalu muncul tampilan seperti ini ya teman-teman ya oke oke lalu kita pilih izinkan ya oke saya ulangi lagi ya teman-teman ya kita inputkan huruf L ya saya ulangi lagi huruf L seperti ini jika tidak muncul kita ulangi lagi oke sampai bisa ya teman-teman muncul tampilan seperti ini kita pilih gunakan perintah suara kita ketuk satu kali gunakan perintah suara lalu untuk oke nya kita ketuk dua kali perlu diingat ketika saya mengetuk dua kali kita mengucapkan asisten google ya teman-teman ya selanjutnya perintah kedua kita akan menyebut ya font setting ya oke kita coba ya google asisten font setting oke muncul tampilan seperti ini bisa dilihat ya teman-teman ada tulisan buka setelan yang ada di bawah ini kita ketuk satu kali lalu kita ketuk dua kali untuk oke nya maka muncul tampilan seperti ini selanjutnya kita matikan tollback ya tollback jadi teman-teman yang tidak mengerti apa itu tollback yang lingkar-lingkar hijau ini dan dibarengi dengan ada suara orang yang berbicara kita harus mematikannya ya karena kalau tidak kita matikan maka kita agak kesulitan untuk menekan menu-menu yang ada di sini ya teman-teman ya oke cukup mudah cara mematikannya kita tekan volume atas dan volume bawah secara bersamaan ya teman-teman oke kita tekan oke kita pilih aktifkan kita ketuk sekali lalu dua kali lalu kita tekan kembali kedua tombol ini maka handphone ini akan mati tollback nya oke sekarang kita sudah muncul di tampilan setting pengaturan lalu kita scroll ke bawah kita pilih tentang ponsel lalu kita lihat di sini versi android nya sudah 11 ya teman-teman ya jadi saya rasa jika kita melakukan proses reset biasanya sih untuk di android yang 11 ke bawah itu langsung terbuka ya setelah kita reset pengaturan pabrik tetapi untuk ini sepertinya tidak bisa untuk memastikannya kita ketik pengaturan tambahan di sini kita scroll ke bagian bawah lalu kita pilih cadangkan dan reset bisa kita lihat di sini ada reset kesetelan pabrik lalu kita ketuk biasanya ini kita ketuk tidak bisa sama sekali ya teman-teman ya artinya kita tidak bisa mereset kesetelan pabrik dan proses yang seperti ini tidak bisa dan tidak berlaku di android 11 ya teman-teman sekarang kita akan melakukan dengan cara yang baru pertama kita back lalu kita klik back lagi kita scroll ke bagian atas lalu kita pilih layar awal dan layar kunci lalu kita pilih tata letak layar awal yang ada tulisan 4x6 yang di bawahnya kita tunggu tampilan seperti ini selanjutnya kita pilih alat bantu yang ada di sini ya oke selanjutnya kita pilih clone pawn clone pawn oke jika sudah muncul tampilan seperti ini kita klik setuju dan lanjutkan di sini ada tulisan pengaturan kita klik pengaturan lalu kita aktifkan kita kembali ke tampilan awal lalu kita pilih jangan salin oke kita back saja ya tadi saya salah klik kita tunggu kita back terus kita back lagi selanjutnya kita klik back lalu kita klik back ya back lagi dan di sini sudah ada di tampilan pilih bahasa ya kita klik tombol hijau yang ada di sini lalu kita klik back jika muncul pengaturan lagi kita klik pengaturan lalu kita tekan lagi tombol hijau yang ada di sini lalu kita klik back dan muncul tampilan seperti ini dengan ada tulisan pilih tipe perangkat saat ini kita pilih telpon baru ya teman-teman ya lalu kita pilih import data dari ponsel android yang nomor 2 oke lalu kita pilih berikutnya dan di sini akan muncul QR kode ya teman-teman ya kita tunggu dan kita letakkan di tempat yang aman seperti ini selanjutnya kita butuh satu buah handphone lagi ya diusahakan handphonenya itu handphone oppo juga oke seperti ini selanjutnya kita pilih playstore lalu kita install juga oke di sini kurang terang ya teman-teman saya geser saya geser dulu kita cari tulisan oppo clone pon ya oppo clone pon ya seperti ini ya tulisannya jika tidak muncul di tampilan seperti ini artinya tidak bisa ya teman-teman ya jadi kalau teman-teman cari seperti ini ada tulisan oppo clone pon send anywhere itu bukan dia hanya tulisannya oppo clone pon saja oke kita back saja di handphone yang tidak terkunci ini kita sekarang klik di bagian google lalu kita klikkan di telusuri ini kita ketikan oppo clone pon apk oke dan muncul tampilan seperti ini ada tulisan google play oppo clone pon dan disini ada tulisan buka nah jika di handphone teman-teman di disini ada tulisan install maka install terlebih dahulu ya jadi gambarnya seperti ini ya teman-teman ya oppo clone pon lalu kita klik buka ya oke selanjutnya kita klik telpon lama dan disini tugas kita akan menyekan QR yang ada di handphone A16 yang terkunci setelah kita scan maka handphone ini akan saling terhubung kita tunggu saja oke sedang menyiapkan data migrasi kita tunggu saya sarankan handphonenya itu sama persis ya teman-teman ya maksudnya satu tipe seperti handphone oppo jangan kita menggunakan tipe yang lain agar mempermudah proses pembukaan dari akun gmail dari oppo A16 ini selanjutnya kita jangan klik mulai langsung ya kita cuma mengirimkan satu aplikasi saja kita hanya mengirimkan satu aplikasi saja jangan dikirim semua ya jadi disini ada tulisan atur data migrasi dan kita hilangkan checklist seperti kontak, pesan, dan sebagainya kita pilih di menu aplikasi saja dan disini ada menu aplikasi, data kita hilangkan juga oke kita hilangkan checklistnya kita hanya checklist di bagian aplikasi saja kita ketuk lalu kita klik urungkan ya yang di bagian atas ini agar checklist yang ada di bawah ini hilang semua oke sudah hilang kita pilih aplikasinya bebas ya teman-teman ya jadi tidak perlu apa namanya spesial ya seperti ini kita pilih instagram lalu kita klik simpan otomatis muncul tampilan dan tulisan mulai di bawah ini oke kita klik mulai dan disini minta password teman-teman ya tunggu ya kita kirimkan aplikasi instagram tadi kita tunggu progress sedang berjalan dan bisa dilihat di handphone yang tidak terkunci ada tulisan selesai jika sudah selesai seperti ini kita singkirkan handphone yang tidak terkunci sekarang kita fokus ke handphone ini ya handphone A16 nya oke dan disini migrasi sudah selesai dan muncul tampilan selamat datang kita buka lalu kita klik mulai dan bisa dilihat handphone nya sudah tidak terkunci lagi ya teman-teman jadi jika teman-teman yang ingin bertanya aplikasi apa aja yang kita kirim untuk ke handphone yang terkunci ini bebas ya seperti instagram dan yang lainnya yang penting jangan data saja kita kirim aplikasi saja karena itu untuk memancing agar handphone ini bisa terbuka dan bisa dilihat handphone ini sudah bisa terbuka dan memang agak sedikit lelet ya teman-teman ya bisa dilihat disini memang ram nya agak sedikit kecil ya jadi ketika kita baru mulai itu butuh waktu terlebih dahulu ya kita butuh waktu ya oke kita lihat di pengaturan dan disini kita pilih tentang ponsel lalu disini ada versi android ya teman-teman ya jadi untuk versi android 11 itu tidak bisa kita melakukan penghapusan akun gmailnya menggunakan tombol pengaturan pabrik atau reset yang saya bilang tadi ya teman-teman ya jadi kita harus melakukan dengan cara menggunakan transfer data dari handphone lain oke handphonenya sudah jadi sekianlah tutorial dari saya semoga video ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa like komen dan subscribe jika video ini berguna untuk kalian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh